Intro Ribuan guru dan pelajar di Surabaya mengusung bendera merah putih sepanjang 3.219 meter sehingga terbentang di Jembatan Surabaya Madura atau Suramadu pada Kamis 10 November. Bendera merah putih ini dijahit oleh siswa-siswi sekolah menengah atas SMA Ma'arif Mojokerto, Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ikut terlibat dalam pembentangan bendera di Jembatan Surabaya Madura yang terbentang sejak pagi pukul 6.30 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bentangan kain merah putih ini tercatat sebagai rekor dunia oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Kain pembentangan kain merah putih sejauh ini memang sebetulnya belum pernah ada dalam artian di atas jembatan, di mana belum sudah pernah ada tapi di Indonesia juga, di luar Indonesia belum ada. Jadi MURI mencatatkan ini sebagai rekor dunia karena yang pasti bendera merah putih itu adalah bendera Indonesia ya. Jadi pasti Indonesia akan punya pecah rekornya. Terima kasih bahwa kemudian kita melihat pada saat ini ada proses lantunitas yang mungkin sedikit tersendat, saya mohon maaf. Tapi ini adalah bagian dari cara kita memanggil memori kita. ada nasionalisme yang harus kita bangun, kita kuatkan. Kita kuatkan momentumnya adalah 10 November 2022. Selamat dari pahlawan untuk semua bangsa bangsa Indonesia. Pembentangan bendera merah putih di jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia diibaratkan sebagai jembatan emas. Bapak bangsa Bung Karno pernah berkata bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas. Maka melintasi jembatan emas adalah menata kehidupan yang lebih baik. Sedangkan merah putih adalah warna heroik identitas bangsa dan negara Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jawa Timur, Hanif Nasrullah,